Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kuliah tamu kuliah pada pagi hari ini siang kita buka dengan bacaan basmala Bismillahirrahmanirrahim untuk menyingkat waktu dipersilakan Pak Rektor untuk memberikan sambutan sekaligus pengantar Pak Rektor, tidak di atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Ibu Menteri yang hebat Ibu Ibu Puji Astuti Menteri Kelautan dan Perikanan yang berani membakar kapal Saya sudah lama mengundang Ibu tapi mungkin nyasar di mana Wah ini Menteri harus diundang ini mungkin 6 atau 7 bulan yang lalu atau setahun yang lalu kemudian ketemu Pak Den bisa tidak mengundang Ibu Susi bisa tak teleponkan itu terus disini jadi Ibu ini adalah Untas Mamatia Surakarta berdiri tahun 58 banyak fakultas teknik, kedokteran, keguruan, agama, ekonomi ini universitas yang saya banggakan juga sudah cukup tua dan banyak kerjasama dengan luar negeri kemudian menjadi minat di Jawa Tengah masih banyak-banyak yang hadir ini adik-adik mahasiswa ada 10 rektor hadir disini karena nanti sore kita akan ada rapat ada pengusaha ikan temannya Pak Jokowi kami minta berdiri Pak Selamat yang merintis solo makan ikan nanti kami akan makan siang di sana ada alumni kami jadi nelayan punya dua kapal saya minta berdiri namanya Pak Saiful mungkin ada nelayan lain cuma saya tidak kenal karena Saiful ini pecinta alam sering ke rumah saya saja itu Bumentri yang kami hantarkan dan selanjutnya kami persilahkan memberikan drama bisa di atas, bisa di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah dan seluruh rektor lainnya yang hadir seluruh dosen akademisi adik-adik mahasiswa yang saya cintai stakeholder perikanan baik yang pengusaha maupun pemilik kapal atau pengusaha kuliner perikanan dan kawan-kawan yang hadir dari Jakarta ada Pak Wahyu memberitempo ada Maijen Sudrajat kawan baik saya Bapak mungkin Bapak pernah kenal beliau beliau ini sekarang CEO dari Susi Air Pak karena saya harus melepaskan semua jabatan di perusahaan ya saya minta beliau turun gunung dari komisaris turun menjadi Presiden Direktur dan ada kawan dari Kompas juga ada Direktur Perikanan untuk Direktur Pelabuhan Pak Agus Suherman terima kasih Pak Rektur atas undangannya saya mohon maaf kalau ternyata Bapak mengundang saya sudah setahun yang lalu tapi saya yakin memang juga banyak universitas lain yang sudah setahun ini juga nunggu saya untuk bisa hadir saya banyak komunikasi dengan Pak Din sudah lama Pak dengan beliau ya biasanya SMS-SMS kadang-kadang kalau judek dengan kerjaan judek tahu ya orang Solo ya ya PT gitu ya bahasa kerennya PT kalau PT atau judek tadi ya kadang-kadang saya SMS ngeluh ke tokoh-tokoh negara Republik Indonesia yang sebetulnya banyak di sekeliling kita dan mereka punya pola pikir dan pola pandangan yang sebetulnya sangat luar biasa untuk kemajuan negeri kita Pak Din Pak Mahfud Pak Mahfud Mahfud Mahmud Profesor ya kemudian ada Pak Nuh juga kebetulan dengan Pak Nuh saya kemarin baru rapat untuk wali amanah ITS Pak jadi kebetulan saya diminta menjadi wali amanah ITS di Surabaya jadi saya gabung dengan Pak Nuh jadi sama-sama kemarin habis rapat ya banyak juga tokoh-tokoh nasional lainnya yang selama ini saya jadikan apa jadikan tempat tempat ngedumel tempat ngomel kalau gak ada tempat lain lagi gak tersalurkan gitu Pak karena kadang-kadang beban kerjaan juga luar biasa sekali lagi terima kasih atas undangannya saya berharap sharing hari ini bisa memberikan gambaran penuh kepada kita semua bagaimana laut kita bagaimana potensi kita di perikanan dan juga kelautan Indonesia saya yakin semua kita sudah tahu Indonesia adalah negara dengan panjang lautnya nomor nomor dua di dunia kemudian laut kita dengan 5,8 juta itu juga masih menduduki nomor tiga di dunia untuk luas laut jadi luar biasa kita harus bangga dan wajib bangga dan wajib setelah bangga kita untuk mengutilisasinya dengan benar dengan berkelanjutan karena apalagi pemerintah Jokowi dan JK ini sudah menggariskan bahwa visi misi pemerintah yang sekarang ini adalah ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sebagai menjadikan laut sebagai masa depan bangsa kita bangsa Indonesia tidak boleh berumur hanya satu abad atau hanya dua abad rela gak kalau kita bangsa Indonesia punah setelah abad ke-23 rela tidak tidak nah pemerintah sudah menggariskan dan itu yang betul sebetulnya kita selama 71 tahun orientasi kita pandangan kita semua effort kita berdasarkan kepada land-based orientation kita dicekoki dengan propaganda dan semua kampanye yang membawa kita hanya berpikir tentang agriculture 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 padahal wilayah darat kita cuma sepertiga dari lautan kita kita berubah dari dari bangsa maritim menjadi bangsa pertanian pertanian tidak semua tanah kita juga flatland banyak gunung banyak bukit banyak segala macem ya sebetulnya boleh tapi semestinya itu tidak menjadi sebuah orientasi arah negara dalam membangun karena potensi kita yang terbesar ada di lautan karena lautan kita 70% dari wilayah laut kita perbatasan negara kita dengan negara lain juga 99,7% itu juga laut karena perbatasan darat kita itu hanya Kalimantan Sebatik ada yang bisa Timor Leste sama Papua saja Selebihnya batas kedaulatan batas soverenity kita batas teritorial batas IIZ kita adalah lautan lepas jadi sudah betul kalau pemerintah menginginkan Indonesia menjadi poros maritim dunia karena kita luas lautnya luas panjang lautnya adalah nomor dua terbesar di dunia luas lebarnya juga jumlah total 5.800.000 juga sangat besar dan kita ya harus bekerja untuk membuktikan bahwa poros maritim itu secara geografik itu sudah sebetulnya karena kita dilewati oleh tiga alki empat samudera by its situated by its geografik kita ini sudah sebuah sentral daripada alur lalu lintas utara ke selatan timur ke barat itu semua harus lewat perairan kita tidak bisa tidak belum ada ya ada jalan mutar tapi berapa kosnya apa orang dari middle east mau ke china harus lewat atlantik tidak mungkin nah sudah sebetulnya secara situated itu sudah sudah ya sudah jadi poros maritim itu tugas kita menghidupkan dan saya ingin menekankan poros itu adalah epicentrum a maritim exist sebuah sentral pergerakan bukan bagian bukan kepanjangan bukan komponen dari fakta atau rencana-rencana jalur-jalur yang dibentuk oleh negara lain Indonesia ingin menjadi poros dan itu sangat benar dan pantas kita hanya PR-nya banyak integrasi konektivitas ke pulauan kita sangat penting dan yang paling penting adalah satu soverenity begitu luas dan panjang perbatasan kita yang susah untuk diawasi jadi kalau soverenity kita pegang ya anda boleh punya blueprint rencana pembangunan beratus-ratus lembar blueprint tapi kalau kita tidak punya soverenity tidak punya kedaulatan tidak bisa kita memutuskan betul tidak apalagi kalau soverenity ini on threat terhadap bangsa-bangsa lainnya globalisasi membawa persaingan sangat ketat sangat keras semua bangsa berlomba dengan kecepatan kerja bangsa kita semestinya itu sudah luar biasa hebat karena sumber daya alam apapun ada di tanah dan air kita bukan tanah air kita tapi tanah dan air kita itu semua isinya sumber potensi ekonomi yang dibutuhkan dalam hidup manusia sudah selayaknya kita tuh hidup sejahtera karena tanahnya subur bukan tanah tandus bukan tanah kering seperti di Mongolia sana bukan juga padang pasir seperti di Afrika dan di Middle East we have everything apa yang Indonesia tidak punya minyak punya kita sempat klaim sebagai salah satu produser minyak terbesar di dunia satu dari sepuluh besar menteri kita menjadi sekjen di OPEC bertepuk dada kita sebagai salah satu produser minyak besar dunia sekarang bertepuk dada kita sebagai salah satu net importer minyak terbesar di dunia apakah itu melewati satu abad saya senang karena kita kalau sudah relax dan bisa mentertawakan diri sendiri itu pertanda kita ini masih sehat betul gak kalau cynical sama orang orang marah pukul kita kalau cynical dengan diri sendiri jadikan itu pemacu kita untuk membangun negeri kita berubahnya Indonesia one of the biggest exporter dari crude oil kemudian berubah menjadi 100% net importer itu melewat satu abad tidak tidak it was just about 20 years ago it was just about 30 years ago Pak Subroto Menteri Energi jadi Sekjen OPEC berapa tahun yang lalu 30 tahun yang lalu belum lama kalau generasi anak ya baru usianya 20-30 tahun saat kita masih muda-muda belum lama belum melewati satu generasi itu minyak hilang Pak dan di sekeliling pertambangan minyak apakah masyarakat semua rumahnya sudah gedung apakah semua masyarakat disitu punya tabungan 1 miliar rupiah tidak booming minyak lewat booming kayu pada saat wah itu perusahaan-perusahaan kayu-kayu raksasa kita menjadi eksportir kayu terbesar di bagian dunia Asia apakah orang di sekeliling hutan itu kaya saya masih lihat pedagang warung-warung mau nambal rumah papannya saja copot satu di Kalimantan masih belum punya untuk beli kayu di sebelahnya golong-gelondongan kayu bertumpu beribu kubik lewat mereka tidak mampu untuk punya satu gelondong pun dari yang diangkut inilah yang harus kita pikirkan dan sekarang hutan kita mana yang sisa pun kita bakar untuk kita jadikan sawit gambaran-gambaran seperti ini seharusnya lebih menyadarkan kita laut kita masih luas laut kita masih lebar laut kita masih asin hanya sayang dua dekade terakhir semua di pleting semua degradasi di lautan tidak ada yang lihat saya tahu karena dulu saya bakul ikan saya dari Pangandaran saya drop out dari SMA kelas 2 karena saya tidak punya kesabaran untuk belajar bukan karena saya tidak respek akan dunia pendidikan tapi saya pikir saya yang tidak fitting terhadap sistem yang ada dan saya harus berani mengambil langkah berbeda karena kalau saya terusin saya akan tambah tambah ya namanya orang tidak semangat bosan kan ya susah bukan kemajuan yang akan saya dapat tapi kemarahan terhadap diri sendiri tentunya ya ya lebih baik saya ambil jalan keluar saja saya putuskan mulai kerja yang penting saya menjadi manusia mandiri yang tidak diatur tidak diomelin orang tidak disuruh orang pokoknya mandiri dengan uang yang ada saya jalan kerja perikanan mulai ekspor tahun 96 krisis datang blessed in disguise dolarnya naik jadi lima kali lipat eksportir senang pak dan saya pikir itu kesempatan saya untuk mengakselerasi bisnis saya sama dengan yang lain-lain dan alhamdulillah ekspor jalan lancar 2004 tiba-tiba semuanya 2002 2003 makin tajam penurunan jumlah hasil laut setelah saya jadi menteri baru tahu pak ternyata dari 2003 sampai 2013 itu jumlah rumah tangga nelayan pun turun dari 1.600.000 menjadi hanya 800.000 saja ada apa pasti ada setelah ada sesuatu bahwa hidup sebagai nelayan sudah tidak cukup lagi menghidupi untuk survival itu sudah tidak bisa karena ikannya enggak ada 115 eksporter tutup jutaan dolar miliaran dolar hilang pantai utara yang biasanya musim barat dari mulai Indramayu sampai Klowut Blora sana Semarang kendal ratusan ton kalau bapak betul nelayan betul tidak tahun-tahun itu pak tiba-tiba hilang kan pak sekarang cari udang saja satu ton susah pak ya ada udang tambak faname tapi udang laut hilang Cirebon kota udang tidak bisa lagi pakai itu nama pesandang karena tidak lagi ada udang di Cirebon bawal putih hilang bawal putih pantura yang harganya tiga kali lipat harga bawal putih pantai selatan saya selalu marah-marah di Jakarta sama tokek-tokek yang beli bawal putih kenapa pantai utara harganya dua tiga kali lipat karena kalau dari utara gemuk bentok dan empuk dagingnya kalau dari selatan langsing tipis dagingnya jadi harganya beda pak kakap merah saya biasa dapat dari Juwana lima ton sepuluh ton sehari juga hilang hidup nelayan makin susah manusia punya akal mulai modifikasi alat tangkap mulailah ada cantrang di pantai utara tambah parah itu pak tambah hilang udangnya karena semua lumpurnya digaruk udang pun tidak sempat bertelur kepiting pun sudah tidak sempat bertelur dan kalau anda perhatikan dalam sepuluh tahun terakhir juga hilang satu profesi di pantura biasanya dulu ada ember-ember bekas cet ibu-ibu di pinggir jalan lalu ada baskom isinya rajungan rebus ada yang pernah lihat mengalami masa itu sekarang sudah tidak ada jadi jumlah rumah tangga nelayan turun drastis profesi pedagang kepiting hilang ini sebetulnya studi yang bisa dilakukan oleh Muhammadiyah untuk mempertanyakan why it's no more there inilah tugas akademik untuk meneliti secara scientific background-background dari event-event kejadian-kejadian seperti ini social ekonominya social community-nya things is gone kita semua tidak tahu kenapa tahunya semua tutup saya juga berhenti ekspor saya memulai susi air tadinya rencana pun untuk pesawat ini untuk terbang bawa lobster bawa ikan lobster hidup tapi tiba-tiba lobster-nya juga hilang karena apa karena bibitnya juvenilnya diangkut di ekspor ke Vietnam Indonesia yang tadinya ekspor 6.000 8.000 10.000 ton sekarang tinggal 300 ton saja Vietnam yang tadinya tidak punya satu kilo pun lobster sekarang ekspor mereka 4.000 sampai 6.000 ton ya mau apa saya masuk diminta Pak Jokowi jadi menteri situasinya seperti ini 10 tahun saya di susi air saya melihat banyak traveling ke Papua kemana saya lihat banyak kapal-kapal besar di tengah laut apa karena itu ya saya belajar mencari tahu melihat dan mencari tahu akhirnya saya putuskan saya pelajari aturan hukum dan lain sebagainya saya bertanya di KKP ada berapa kapal asing itu nangkep di wilayah Indonesia resminya oh 1300 bu izinnya oke mulai diizinkan itu tahun 2004 dilegalkan tapi sebetulnya kapal asing masuk Indonesia itu sudah sejak beberapa tahun sebelumnya tapi resmi diperbolehkan mempunyai izin netangkap dan berbendera Indonesia berganti keluarga negaraan itu pada tahun 2004 nah kemudian saya pelajari aturan hukum ternyata Pak bukan susi yang hebat Bapak salah tadi bilang susi yang hebat Indonesia ini sebetulnya hebat diantara pasal-pasal undang-undang yang kadang-kadang lucu bunyinya ada satu yang sangat betul dan membanggakan mungkin dia lupa atau gimana itu nomor 45 tahun 2009 itu boleh kita tenggelamkan kapal maling kapal pencuri ikan yang nyuri secara ilegal ada Pak kalau pasal lucu lainnya nakoda kapal ikan asing tidak boleh di-sell kalau ketangkap tapi nakoda kapal Indonesia boleh dipenjarain terus perikanan tangkap boleh dimiliki 100% asing pabrik pengolahan hanya minoritas ya orang mana ada yang mau investasi bikin pabrik nyolong 100% boleh kapalnya saya bilang ini undang-undang ini pesenannya siapa gitu kan saya tanya dan ini belum direvisi Pak saya mau maju revisi takut karena takut yang kelupaan penenggelaman kapal itu nanti diganti gak boleh ditenggelami lagi encilaka kita saya maunya ada revisi merubah nakoda kapal asing bisa dipenjarain nakoda kapal pribumi tidak boleh dipenjarakan tapi kita boleh tuntut yang punya kapal karena mereka pekerja Pak tapi itulah negara kita sekarang saya mau maju merevisi ini untuk membela bangsa sendiri untuk menghukum bangsa lain yang mencuri tapi saya takut satu-satunya senjata yang paling ampuh disitu itu hilang lagi yang lainnya tidak berubah yang kita ingin robah yang sudah ada bagus malah dirobah lagi cilaka seperti undang-undang tembako gitu ya Pak ya lepas dari saya merokok ya merokok tidak sehat tidak boleh sebaiknya itu hal yang bisa dihindari kalau bahasa Arabnya makruh ya Pak ya kalau hal yang selayaknya dihindari jadi anyway jadi kembali kepada tadi persoalan kita saya bilang berarti kita bisa tegas sebetulnya saya hitung ini semua berjalan selama tahun-tahun kan pasti itu ada sindikasi kerjasama yang sangat kuat tidak mungkin kita pergi ke negara orang bawa kapal nyuri ikan lalu-lalang sana-sini di lautan orang tanpa ada backing di dalam negeri betul lah saya lihat wah ini sudah puluhan tahun orang KKP pasti juga terlibat angkatan laut tentu saja polisi ya pasti sama toh masyarakat pasti ada deckingnya juga pengusaha yang kesana-sini kan toko-toko masyarakat toko-toko partai wah celaka saya harus mulai dari mana tapi undang-undang kita sudah bagus itu sudah dasar kek bulat saya saya menghadap Pak Presiden Pak Bapak kan katanya dulu bilang ambil saya karena perlu kegilaan saya saya mau eksekusi undang-undang ini boleh yuk laksanakan saja oke Bapak tidak intervensi ya ya lalu saya undang dubes dari 6 negara duduk makan udah dubes cina dubes thailand dubes vietnam dubes malaysia dubes filipin sama dubes australia saya ajak makan dari jam 10 sampai jam 4 sore asik ngobrolnya asik pokoknya sampai kepada satu kesepakatan illegal phishing itu musuh global bukan cuma musuh indonesia saja awalnya cuma dibuka begini ekselensi terima kasih anda mengadiri undangan saya saya bilang saya ini kan tahu anda tahu saya ini pendidikannya rendah saya cuma lulus sampai SMA kelas 2 saja presiden angkat saya kasih tugas saya sangat berat menjadikan indonesia poros maritim menjadikan laut masa depan bangsa laut 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 nomor 2 terbesar di dunia tapi ekspor kita tidak nomor 2 di dunia hanya nomor 3 di Asia Tenggara jadi saya bilang how can I make things happen sudah tidak well educated second problem is too big the third I'm a woman so would you mind to assist me for this can we have hotline can we agree can you help me by announcing it in your country that I want to execute our constitutions number 45 2009 where we can sing every single vessel or ship fishing illegally in our water orang semua begini oh of course yes excellency orang udah diajak makan cerita rame 6 jam musuh gak mau iya tau pak mereka juga orang yang punya manner yang punya kesantunan yang punya ya namanya diplomat kan pak yang mana saya selalu bilang diplomat itu bahasanya selalu sangat diplomatis karena itulah saya pakai gitu pak saya dorong mereka ke ranah diplomatis diplomat itu biasanya cannot say what they mean and never mean what they say jadi mengerti ya tidak pernah bisa ngomong yang dimaksud dan yang dimaksud itu sebetulnya bukan yang mau diomongkan gitu jadi kalau saya kalau saya saya bilang saya diplomatiknya diplomatik diplomasinya diplomasi ikan i say what i mean and i mean what i say saya omong apa yang saya maksud saya katakan apa yang saya maksud dan saya betul-betul maksud apa yang saya katakan gitu itu perbedaan karena ikan tidak perlu tidak perlu sopan santun tidak perlu tubi diplomat ikan itu berenang di perairan perairan itu zona wilayah kita atau wilayah orang kan sudah ada ketentuannya international unclosednya jadi clear-clear saja jadi terima kasih saya ditempatkan di marine affairs ministerial karena itu lebih clear kan pak kalau saya jadi diplomat wah jantungan pak mati berdiri pak karena tidak bisa omong apa yang saya mau dan tidak bisa mauin apa yang saya mau saya omongkan kan susah jadi kira-kira seperti itu dan mereka agree mereka announce ke negara masing-masing satu bulan kemudian saya seminggu kemudian saya terbitkan moratorium kapal X asing saya stop transshipment di tengah laut kemudian saya buat permen 5A6 itu moratorium 57 itu band transshipment 58 itu disiplinary untuk karyawan KKP karena saya tidak bisa pecat pegawai negeri pak makanya saya bikin permen kalau melanggar disiplin supaya kalau tidak ya kita tidak bisa tegakkan saya gariskan tiga pilar utama dalam pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia yang pertama sovereignty kedaulatan kedaulatan ini penting tanpa ini didahului kita mau rencana apa saja ya tidak bisa omong ada yang atur kita nantinya tidak merdeka kita tidak berdaulat kita ya tidak bisa akhirnya saya buat kedaulatan keberlanjutan keberlanjutan apa ya misinya aja mau menjadikan laut masa depan bangsa tentu disini bangsanya bangsa Indonesia loh pak jangan diartikan lain-lain misi ini adalah untuk bangsa Indonesia dan pak Jokowi sangat komitmen ledakan jegir-jegir ya beliau waktu itu masih maksa juga tiga kali beliau kan pidato bilang sampai tiga kali saya bicara baru diledakan saya juga sedikit ngomel-ngomel pak ini belum ada yang mau ngeledakan tapi begitu melihat pemerintah firm ya angkatan laut kita semua ini kan kita bukan mau menghukum siapa-siapa itu zaman semuanya terlibat sudah saatnya saya membuat satu cut off untuk maju ke depan kalau saya harus beresin dulu nangkepin pegawai KKP yang main angkatan laut yang main polisi yang main dia enggak selesai-selesai kerjaan saya orang semuanya ikut kok hampir nanti di kantor enggak ada orang lagi mau suruh angkatan laut angkatan lautnya enggak ada yang bergerak mesuruh nangkepin temennya sendiri ya susah jadi ya saya bilang udah sekarang maling tangkap sudah saya tidak mau tahu background lalu bagaimana semua national consensus jadi kalau mereka ketemu kenapa kamu dulu kan gue kasih duit kok sekarang mau nangkep gue kan dia nanti susah kalau tidak itu national consensus dengan firmnya gripping kita ke bawah mereka tinggal nyalakan ini bu menteri sama pak presiden itu menteri gila satu sama presidennya yang suruh barulah mulai eksekusi jeger 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 hasilnya hasilnya kita udah tenggelamkan 256 kapal tapi itu deterrent efek saja karena sebetulnya yang ada di perairan Indonesia itu lebih dari 10-15 ribu kapal asing yang kita dapatkan yang kita dapatkan dari hasil penertiban ini adalah kaburnya adalah kaburnya kapal-kapal itu dari yang 1300 ada masih sisa 600-700 kapal kemudian pak presiden membentuk Satga 115 yang menjadikan saya komandan dari Satga 115 deputinya ada Wakasal, Bakamlah, kemudian Jampidum, jadi Kejaksaan, Kepolisian, Baharkam semua bekerja sama-sama satu atap jadi eksekusi lebih cepat lagi kemudian kita melihat pertumbuhan perikanan luar biasa dari seluruh sektor tahun kemarin kita tumbuh di 8,37 padahal nasional PDB cuma 5,02 atau 5,02 dan itu murni kekuatan nasional karena asingnya sudah saya berhentiin kan dengan moratorium dan band transkipment tadi jadi kalau ada orang bilang Indonesia tidak mampu mengelola lautnya yang besar itu bullshit bohong maso nangkep ikan saja harus import nelayan nangkep banget ikhlas kalau nangkep ikan saja kita panggil orang asing dateng mengaku bangsa besar tapi begitu saja tidak bisa tapi itu tadi saya lupa cerita yang 6 Dubez itu saya juga sedikit takut-takutin saya bilang ekselensi Syria itu kan ada 7 juta orang saja dan sekarang problemnya bikin sakit kepala seluruh negara Eropa dan juga Amerika do you want 250 million population with 70% Muslim which mean 150 million 20 times more than Syria saya bilang ekspor all the problem to whole world of course not saya bilang tanya sama Malaysia will you accept 25 million imigran oh no Singapore tenggelam Pak kalau dikirim 10 juta ini tidak ada yang mau ya kita pakai kalau Anda takut sama Muslim Indonesia ini negara Muslim terbesar di dunia apalagi saya bilang kalau you worry of ekstremism saya bilang kan Muslim kita ini semua diatributkan selalu didekatkan kepada atribut radikalism ekstremism saya pakai aja itu sekalian untuk nakut-nakutin 150 million Muslim yang miskin lapar do you wanna have them around your house no Anda tidak ingin punya negara bertetangga dengan Anda dengan populasi Muslim 150 juta lapar dan ekonominya susah pasti tidak ada yang mau Pak saya yakin Amerika yang besar pun gak mau punya tetangga seperti itu jadi saya bilang ya Anda harus bantu kita Anda bantu dan hormati kita punya keinginan to have sovereignty to have ini kedaulatan kalau tidak kita tidak bisa membangun yang terbaik untuk negeri kita mau jadi apa will be a threat untuk peace in the region will be a threat for the world selain kita juga bisa berantem satu sama lain di dalam negeri tapi kan kita lebih ancamin aja mereka yang diluar kan Pak it will be a threat for the stability around the region jadi apakah yang begitu ditenggelamin gak ada yang ribut karena saya sudah kulon-woon saya ajak makan kan jadi kalau ketemu sama Dubes di acara kemerdekaan negara mana dia tahu tadi saya lihat di TV Bumentri habis tembak kapal maaf apologize my fishermen still coming kata dia saya bilang ya maaf juga saya tenggelamin lagi dan saya pikir itulah hubungan antar negara yang saling menghormati saling menghargai masing-masing its sovereignty masing-masing kedaulatan nah kalau sudah begini masa bangsa kita mau tidak menunjukkan dignity-nya to have its sovereignty berarti kita akan menjadi bangsa yang lemah kalau itu terjadi saya sudah buktikan kok dengan menenggelamkan kapal tidak ada yang marah wong itu aturan dalam negeri kita kok mereka hormati dan kita tidak perlu takut untuk menegakkan aturan di dalam negeri wilayah NKRI dimanapun juga because the country the state is given you its sovereignty for you bukan for anybody jaga dan tegakkan its sovereignty sangat penting kalau negara sudah kehilangan its sovereignty ya kita menjadi negara boneka yang diatur bangsa lain kita hanya akan menjadi satelit negara lain poros itu sebuah epicentrum bukan bagian dari Silk Road bukan pula bagian dari Obor kita akan bersinergi dengan strategi pemerintah Tiongkok yang membangun Silk Road dan Obor tapi kita bukan bagian dari Silk Road dan Obor tersebut kita akan bersinergi dengannya kalau kita bisa mengatakan itu dan membuktikan seperti itu bangsa kita akan tetap memegang kedaulatannya kita akan menjadi bangsa yang dihormati yang diapresiasi tidak akan disepelekan Bung Karno telah membuat sebuah visi yang sangat clear untuk policy politik luar negeri kita bebas aktif kita tidak ngeblok ke kanan ke kiri tapi non-blok bebas aktif ini yang patut kita jaga selama kita masih bebas aktif selama itu pula kita bisa menentukan dan menjaga kedaulatan kita keberlanjutan itu semua yang akan menjadikan bangsa kita menuju masa depan yang lebih baik tambang gas minyak itu sumber daya yang ada habisnya dan sudah habis sekarang ini mendekati habis yang lainnya tapi laut adalah sebuah ekosistem kehidupan yang bisa terus menerus produktif kalau kita jaga tugas KKP apa? menjaga keberlanjutan daripada ikan itu sendiri ya kita harus atur dong alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tidak boleh kepiting yang bertelur jangan diambil ya kalau kita mau mau nyembelehin kambing betina yang lagi beranak mau tambah enggak kambing kita kepiting bakau habis di Pantura tidak ada lagi di Jawa Tengah juga sudah habis saya tidak tahu di wilayah Sulu ini di Bojonegoro apakah masih ada atau tidak masih tapi jaga Pak berapa jumlah dulu berapa jumlah sekarang pasti sudah jauh berkurang karena semua orang mau beli kepiting telur karena telurnya yang enak ini persoalan saya keluarkan aturan untuk tidak boleh ekspor kepiting betelur tangkap tidak boleh tapi tidak ada enforcement karena susah kalau mau menegakkan hukum ke yang nangkep banyak yang nangkepnya dan enggak kelihatan nah terus ada yang SMS ya tapi Bu kalau yang bertelur ditangkep terus dijual di lokal kan juga apa ya saya bilang paling tidak itu membuat tambahan protein bangsa sendiri kan bangsa kita jadi lebih pintar biarin saja kadang-kadang ada yang tweet atau SMS seperti itu ibu ini membuat permen tapi tidak ditegakkan dengan betul katanya ya saya bilang kalau dijualnya di restoran lokal ya biar saja nanti telurnya dimakan orang Indonesia orang Indonesia nya lebih pintar jadi tadi selain 10 tahun illegal fishing itu menyebabkan hilangnya 115 perusahaan ternelayan tinggal separuh juga adalah hilangnya ekosistem yang terbangun yang membuat akhirnya masyarakat muncul attitude atau kultur budaya nangkep ikan yang baru yang tidak ramah lingkungan karena nyari ikan sudah susah mata jaring dikecilin dari 3 in jadi 2 in jadi setengah in lama-lama jadi kelambu pak telur ikan pun ke bawah jadi destructive fishing bom dan lain-lain dipakai karena susah nangkep ikan dengan cara benar ya sudah kalau kita mau selesaikan setengah-setengah gak bisa ya tegas aja saya pokoknya tangkap sikat gitu aja bos-bos gede-gedenya godfather nya saya panggil satu-satu godfather nya tidak boleh panggil bersamaan nanti mereka jadi satu lawan kita wajah laka pak kalau do best punya etika punya manner kalau godfather-godfather itu kan gak punya manner bahaya kalau jadi satu jadi saya panggil satu-satu udah selesai sudah tapi kalau kamu tidak mau nyelesaikan ya saya sikat gitu aja selesai nah namun semua ini tentunya membuat membuat banyak negara lain ini juga mengalami perubahan karena kita merubah polisi negara lain berubah PDB Thailand untuk pertama kalinya tahun 2015 turun minus 3,5 dari tadinya plus 15 ya saya bilang China juga turun Vietnam juga turun Filipin juga turun tangkapan ikan lautnya meng tangkapan mereka semua dari laut kita kalau kita kunci ya turun semua sana jadi saya memengerti poros maritim untuk perikanan ya gitu aja supaya menjadi central supply ya tak kunci yang lain gak boleh dapet sudah selesai mau tidak mau mereka akan membeli dari kita itu tujuan akhirnya dan alhamdulillah ya pertumbuhan kita bagus nilai tukar nelayan dari 102 menjadi 110 harga ikan menyumbangkan deflasi kepada harga komoditi beratikan ikannya banyak tapi tentu saja ada kelompok-kelompok pengusaha yang tidak terima ini yang dulunya biasa hidup dari jualan stempel kapal ikan asing disitu ada level menteri ada level apa saja pengusaha besar toko partai macam-macam yang jadi bodiga mereka ingin semuanya ini kembali saya rapat di kabinet mencoba membawa supaya perikanan tangkap masuk negative list Pak Presiden berani beliau keluarkan perpres nomor 44 bulan Mei 2016 perikanan tangkap negative list hanya ada boleh atas izin khusus menteri ini sebuah prestasi yang luar biasa komitmen Jokowi yang luar biasa kepada berdirinya perikanan yang berkelanjutan dan berdaulat di Laut Indonesia akan tetapi belakangan ini sudah mulai yang bicara mau merevisi yang bicara kita tidak mampu mengelola laut kita kalau Anda ikutin media pasti bisa baca pasti tahu saya tahu jabatan menteri ini jabatan politis saya bisa berpindah kementerian bisa tidak dipakai lagi bisa namanya jabatan politis saya meminta kepada seluruh stakeholder Anda semua yang hari ini dengar bahwa perpres itu adalah sebuah kemenangan bangsa bahari bangsa maritim jangan sampai boleh direvisi saya yakin akademisi mengawal stakeholder perikanan mengawal coba Pak Saiful yang punya kapal apa apa rela kalau kapal asing masuk lagi ke mosong ambil ikan saja harus bangsa lain tidak boleh tidak tidak ada lagi sumber daya alam lainnya yang kita ini berdaulat sekarang ini semua asing boleh memiliki tapi satu-satunya yang akhirnya Pak Presiden keluarkan perpres negatif cuma perikanan tangkap tinggal itu saja yang masih kita punya 100% lainnya tidak ada Pak minyak sudah boleh minoritas maupun majoritas ketentuannya tapi sudah boleh bangsa kita sekarang tinggal punya satu sumber daya alam di laut yaitu perikanan tangkap saja karena gas dan minyaknya sudah boleh diambil oleh orang dan perikanan ini sangat penting untuk apa untuk food security kita kita perlu makan ikan kita perlu protein untuk menjadi pintar 10 tahun terakhir anak-anak Indonesia lahir kuntet stand bangsa lain 10 tahun terakhir tambah tinggi tambah tinggi bangsa kita justru kuntet 37% generasi kita juga makin melebar makin tidak sehat yang kaya tambah kaya yang susah tambah susah jadi kita wajib mendukung pemerintah yang ingin dan sudah membuktikan ingin me proteksi ownership di bidang kelautan perikanan ini jangan sampai berubah setiap ada wacana itu bapak baca di koran di apa komentar tweet Anda bisa memulai perjuangan memulai advokasi untuk kedaulatan kita dengan smartphone Anda semua buat dengan media opinion tegaskan bahwa banyak jutaan orang Indonesia yang ingin tetap berdaulat di laut saya sendiri tidak bisa tidak akan mampu karena potensi laut kita sudah luar biasa diketahui besarnya oleh bangsa-bangsa ini menteri kita datang ke negeri Tiongkok mengiklankan laut kita luas potensi ikannya banyak lucu apa lawong orang Cina itu sudah tahu ikannya berapa banyak di laut kita jenis apa saja sudah tahu dia sudah nyolong 20 tahun dia lebih tahu dari kita pak kita nangkep kapal mereka yang Thailand yang Vietnam yang Tiongkok kita buka itu punya peta petanya itu termasuk peta-peta natuna kita dan lain sebagainya lengkap dengan gambar-gambar ikannya masuk kita jalan-jalan keluar negeri ke negeri yang selama ini melakukan illegal fishing di Indonesia cerita tentang potensi perikanan kita lucu enggak aku ngerti kalau ngomong aku katanya gitu kan jadi sebetulnya apa yang sudah kita lakukan sudah betul Indonesia menjadi pionir sekarang kita ditiru Palau sudah mulai tenggelam kapal kemudian Filipina juga sudah mulai dan itulah namanya kita negeri berdaulat Australia tiap tahun tenggelam kapal Indonesia 200 Malaysia juga sama sekarang orang ngomel-ngomel pencitraan ya memang kita mau citra ditren efek kita melaksanakan undang-undang maksud orang melaksanakan undang-undang dibilang pencitraan anda mengerti undang-undang atau tidak seperti itu jadi sekarang ini ada beberapa opini untuk mendiskreditkan membuat kita mundur seolah-olah seolah-olah penengelaman kapal ini sekedar pencitraan itu kan undang-undangnya nomor 45 tahun 2009 jelas jelas mengatakan itu kenapa tidak diberikan kenelayan sudah dulu pak setelah diberikan kenelayan kapalnya disita diberikan kenelayan 6 bulan sudah dijual lagi ke agennya lagi sama ya tidak bisa memang penyelesaiannya cuma seperti itu atau ditenggelamkan juga jadi rumpon rumah ikan membuat ikan lebih banyak lagi loh kamu nyuri ikan ya kapal kamu saya jadikan rumah ikan masa depan simple saja adil katanya umarah harus punya keadilan kita laksanakan keadilan itu secara secara environment secara natural secara adil rekayasa manusia yang kadang-kadang tidak seimbang tidak balance tapi kalau by its its nature ya seperti itu kira-kira apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa membuat satu pandangan kenapa saya larang cantrang misalnya walaupun masih saya kasih kesempatan sampai akhir Desember ini saya mencoba membantu yang mau ganti alat tangkap masuk ke perbankan direstrukturisasi utangnya dua tahun tidak usah bayar pokok mau mau ganti alat tangkap pinjam kur SMS tweet twitter saya ada bisa ditampilkan nama kapal banknya dimana saya akan usahakan kepada perbankan itu untuk memberikan restrukturisasi tetapi kalau ngotot mau memakai cantrang yang merusak itu namanya kita tidak sayang sama anak cucu kita lagi pula ikan cantrang yang dapat itu ikan kuniran mata goyang harganya cuma 5 ribu perak 10 ribu paling mahal mata goyang sama kuniran itu kalau dapat kerapu kan 40 50 ribu 70 ribu dapat kuniran 5 ton lebih banyak uangnya dapat kakap merah satu ton pernah ada nakoda dari Jepara bu kula tanglet seketik apa nek kula mboten ngagem cantrang malik jokni kulam kuniran kali mata goyang sintensing demek yang maksudnya yang yang ngambil siapa saya jelasin mbak saya mau ketawa tapi saya tahan gak boleh dia sudah sangat sangat apa open kan sangat lugu saya jelasin pak ekosistem sampean sekolah ramien sekolah nanti SD mawan bunyo ekosistem saya jelasin ada ikan teri ikan sedang kecil sedang besar ini mata rantai makanan tadi sampean saya bilang orang demek iku kuniran kalau mata goyang kakak merah teko demek kakak anu kuniran kalau mata goyang iku sampean demek kakak merai kalau kerap bunyi dan orang ini berganti alhamdulillah kadang-kadang ya banyak saya tidak membayangkan bahwa seorang menteri itu harus berdiskusi seperti ini tapi saya nikmatin kira-kira seperti itu dan hari ini saya sangat gembira membagi apa yang saya tahu apa yang saya lakukan untuk kebaikan negeri Indonesia yang pasti negeri ini butuh semua dari saudara tapi ada dua hal yang harus saudara berikan kepada negara kerja dan kepedulian kerja saja tanpa peduli ya kita tidak akan punya apa passion tidak akan punya sesuatu untuk kebaikan keberpihakannya tidak ada negeri ini cuma perlu dua peduli dan kerja kalau peduli saja ya emosional kita ya ya omong doang omong nanti NATO no action talk only tapi dengan kepedulian dan kerja saya yakin Indonesia bisa jadi negara yang hebat keberpihakan dari kepedulian kita semangat kerja itu yang akan membangun negeri ini kira-kira seperti itu yang saya lakukan dan mudah-mudahan adik-adik ini akan menjadi penerus untuk mempertahankan Indonesia sebagai bangsa yang besar mampu bersaing religious very motivated very knowledgeable equal with all other country untuk maju ke depan dan bersaing di era yang sangat kompetitif akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa sekali saya kira yang disampaikan oleh ibu menteri berkaitan dengan kegilaan ibu menteri ini saya kira bukan hal yang mengejutkan bagi saya beliau ini ternyata seorang aktivis tahun 80-an yang saya baca itu beliau ini termasuk yang getal untuk mengkampanyekan golput 82 sehingga salah satunya itu sekolahnya agak kedadaran yang kedua itu karena latar belakangnya aktivis ini yang membedakan beliau ini dengan birokrat-birokrat pada umumnya kalau seorang aktivis itu biasanya kalau bekerja itu dasarnya adalah visi yang kedua itu adalah keyakinan peraturan itu dan aturan-aturan biasanya nomor tiga yang biasanya justru akan merupakan aturan itu jadi kalau Fususi sekarang melakukan berbagai terobosan yang dianggap banyak orang itu ya gila itu tadi saya kira yang kedua itu juga menarik berkaitan dengan ini dropoutnya sekolahnya well educated nya kurang well educated nya Fususi yang beliau sampaikan itu Pak Sarwono itu yang saya baca juga ini ini komentarnya begini kalau yang harus sekolah sampai doktor kemudian sampai profesor itu memang yang belum pinter-pinter tapi kalau yang sudah pinter itu sudah cukup saya mengapain harus sekolah lagi tapi yang terakhir ini jangan ditiru karena kita orang biasa-biasa saja kan selanjutnya kita lanjutkan kita punya oke silahkan dimulai dari yang paling belakang dulu mohon singkat terima kasih nama saya Bu Eva kebetulan saya di umum visi jadi di progresa bu ini dan kebetulan juga saya tahun 2 tahun yang lalu dapat kesempatan biasanya mengetik untuk lancar di Australia dan yang saya belajarkan adalah karena saya visi tetap memiliki manfaat dari ikan dimana salah satu yang pertama adalah yang di Indonesia tidak dipenang yaitu asam remang menjadi tiga lantai panjang khususnya adalah DHA jadi kalau disesikannya yang dikos diberikan itu untuk protein sebenarnya itu diberikan untuk customer menjadi gaya dan pengalaman ketika di Australia itu jadi Australia memang tidak ada kebangan seperti kita bahkan disana itu menyebabkan karena manfaat yang luar biasa untuk kesehatan karena itu merupakan komponen 60-70% untuk otak jadi bagaimana saras itu bisa berhubungan dengan yang lain ya ikan bisa sehat dan tidak kecerdasan itu adalah dari ikan konsumsi ikan sebenarnya dan bisa itu mengembangkan sampai keadaan terus ada seperti bioalga jadi dari tumbuhan kemudian kembangkan kandungannya itu seperti apa yang ada dalam ikan dan pertanyaan saya adalah apakah dari pemerintah itu sudah ada koordinasi artinya lintas sektoral dengan di kemudian yang sudah dilakukan apa sebagai contoh adalah tanpa BHA yang sekarang di Indonesia itu paling sering terdapat ada suplementasi untuk ibu hamil terutama pada trimester pertama dan cuma masalah adalah satu kalau ibu hamil itu mengonsumsi satu lintas dari BHA dia harus menambahkan satu tab dan itu harganya kurang lebih Rp6.000 padahal permasalahan di Indonesia itu adalah kurang energi kurang protein kemudian SDM yang rendah itu tidak jauh dari kesehatan itu menjadi faktor yang utama jadi artinya kita di kementerian keautan mungkin ada upaya bagaimana produktivitas itu dioprimalkan dan sebagainya tapi kembali untuk konsumsi masyarakat kita insya Allah itu akan berbiasa nanti SDM di gara kita karena kita di Australia kemudian juga pernah berkunjung di Amerika itu juga kita lihat ekspor dari Indonesia itu banyak sekali cuma semuanya untuk keuntungan Indonesia memilih istanjah ibu jadi bagaimana menjaga tingkat seorang yang dirantukan pemerintah berikutnya menanya kedua Assalamualaikum warahmatullahi saya dari langsung poin yang saya tanyakan karena sudah ada beberapa teman yang nanti yang akan disusul satu isu mengenai batas milah teritorial Indonesia dengan mengenalai apa sudah selesaikan semua dan bagaimana penerima selanjutnya apa kontribusi nyata yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat kawan untuk memajukan perikanan dan pelarukan Indonesia sebagai upaya Indonesia poros maritim dunia jangan sampai kita lagi dianggap pondu dan ngantung selanjutnya bagaimana keadaan industri bioteknologi terlalu Indonesia saat ini dan upaya pemerintah dalam mendukung bioteknologi terlalu terima kasih bioteknologi bioteknologi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Rahmanis Satith Raizani dari Fakultas Biografi semester 5 disini yang ingin saya tanyakan mengenai tadi yang sudah ibu katakan bahwa Indonesia sudah tegas mengenai aturan-aturan tentang kapal-kapal yang masuk ke Indonesia tetapi saya pernah dengar isu bahwa negara lain itu lebih pintar jadi mereka cukup dengan tidak memasuki wilayah teritorial Indonesia tapi dengan teknologi yang mereka punya mereka bisa menarik ikan kita pelujuk ke wilayah mereka apakah itu benar nah bagaimana kebijakan pemerintah menai hal itu karena mereka tidak melanggar hukum mengasuki terditorial Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmualaikum warahmatullahi wabarakatuh menarik 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 kebijakan 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 tentang larangan kebijakan yang tadi itu lagi sekali tapi memang lihat baik dari pemerintah itu mengetahuan saya memang agar nelayan yang apa ya nelayan yang biasa itu ekonominya terangkat di pemerintah terjadi masyarakat masyarakat itu belum menangkap lihat baik dari masuk kebijakan lalu mereka masih menunggu adanya pengganti alat kebijakan dari kemanfrihan nah itu tanggapannya ibu mengenai halusnya bagaimana saya juga tinggal di pesisir ya jadi ya bapaknya saya sendiri seperti itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perjalanan saya anggaran dari kabupaten Karangacar sebagai pelaku penelayanan khususnya di bidang budidaya Dileo jadi secara umum tadi ibu menteri mencapainya tentang gambaran tentang pelikanan di lautan penelayanan tanggap untuk hari ini saya mesti pertanyaan tentang bagaimana kebijakan komentennya tentang diseklal pelikanan budidaya hukusnya pelikanan budidaya terima kasih terima kasih masalah gemar akan ikat dalam masalah yang itu sebenarnya seperti mbak yang pertama kali saya berikan sebenarnya dan pemerintah sudah menangani masalah-masalah itu terus yang ini kita tanyakan kenapa pada perangkuran yang masalah tantra ada begulan untuk tidak diperkenalkan untuk perangkapan yang ada di jalan kalau kita setara melihat salah fakta yang ada begulan itu sebenarnya bagus yang takkan kita trinasi dulu cuma kadang-kadang mereka karena yang membungkut kais labung itu masuk dalam jaringnya itu sehingga anak cucu bahkan buyutnya saja ikut semua masalah itu tolong saya minta secara pasti itu akan diterima klarifikasi masalah akunan itu untuk janggolak karena apa mereka pada bisa semua karena saya salah satu dari orang berkudadu dulu juga saya pernah respon untuk terimasi ke daerah jepang jadi kita tahu secara pasti kalau jaman pembahas saya atau bapak saya dulu menangkap ikan terimasi belakangnya masih ada putih menurut kanjian itu tapi sekarang belakangnya sudah dingin seperti air berarti permasalahan itu yang belum dijelaskan secara pasti masalah akurannya sehingga banyak masalah yang kacau itu terus yang dua yang saya banyakan untuk masalah tantra itu kan ada batas minimal untuk menangkapkan 12 mil dari perbukaan lalu 12 mil jalannya itu sebenarnya sangat bagus karena ikan-ikan yang ada itu sebenarnya bertelur di daerah negera cuma itu bagi kapal-kapal catra yang besar yang ada di juwana pekawang kalau catra-catra yang kecil mereka kan masih juga di bawah untuk itu 12 mil itu sektor kondisi sekarang terkena di bidang maledik itu sebutkan tadi ada mungkin itu maledik 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 itu mulai sekali terbaik masih itu yang 47 kalau dibanding dengan faktor yang sekarang masih import ratusan itu malah sekarang ibu nanti kalau berhasil ikan jadi mulai paham larganya semua jatuh maka yang jadi masalah utama adalah bagaimana mereka beli dengan konsumsi masyarakat dari isi tadi jelaskan manfaat yang di selanjutnya terbiaskan seperti ini ini yang disosial ke masyarakat Indonesia Indonesia di Indonesia itu yang namanya sampi itu mengandung kecempai jadi dia enggak takut itu dihancangkan itu bagaimana pertanian utama itu bisa menyakinkan masyarakat ini bisa terlihat selamat itu nama saya video ini disini ada 2 pertanyaan yang pertama yang pertama terkai hari ini ini pertanyaan dari teman-teman bagaimana dengan usia yang muda memulai usaha kemudian ibu bisa menembus pasar internasional kemudian Yang kedua adalah, seperti yang kita katruin dan sudah banyak yang disebutkan tadi, potensi lautan kita itu besar. Dan menurut undang-undang nomor 32 tahun 2014, pengertian lautan adalah semuanya termasuk pesisir itu. Nah, yang saya tanyakan adalah, karena saya pernah jalan-jalan ke beberapa tempat, terlihat bahwa potensi pesisir kita itu besar. Tapi pengelolaannya adalah bukan pengelolaan, yang pengelolaannya adalah bukan pihak kita, tapi pihak asing. Padahal di undang-undang kan disebutkan bahwa yang harusnya pengelola pesisir itu, termasuk pesisir adalah, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah di bawah-bawahnya. Nah, bagaimana upaya pemerintah ibu, jadi banyak di daerah Bali, kemudian kemarin saya sampai ke Tenggara gitu, budidaya putih arah itu memuasai orang Cina bahkan, bukan orang Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan dari pemerintah ibu, maka saya setahun menurut undang-undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup ya, karena waktunya kita tinggal 15 menit. Silahkan ibu. Tadi mbak yang pertama, KKP punya badan Litbang, badan Litbang ini juga bekerja dengan dirjen-direjen atau direktorat lainnya, dengan kementerian lainnya. Lintas sektoral saat sekarang sudah sangat baik, kalau kita cerita tentang scientific apa yang ada di Litbang, wah banyak sekali, saya tidak bisa ingat. Tapi saya tahu bahwa beberapa penemuan kita tentang seaweed dan ikan apa, berguna untuk apa, itu sangat banyak. Saya tidak apa satu persatu, tapi kerjasama antar departemen itu saat sekarang saya rasa jauh lebih bagus dibandingkan dulu. Jadi di sisi ini Litbang tentunya Anda juga bisa masukkan ke KKP GoID, email, info untuk tadi yang mbak katakan tentang protein, omega, yang rantai panjang atau apa. Siapa tahu mungkin kita juga sudah menyelidiki karena juga ada kerjasama banyak dengan universitas-universitas luar negeri. Jadi itu sangat spesifik, tapi kalau antar departemen kita sudah kerja sangat baik. Kalau ada hal-hal baru namanya ilmu itu kan selalu datang yang penelitian baru dan lain sebagainya. Saya tidak bisa spesifik apakah yang omega rantai panjang ini sudah kita lakukan atau belum, saya tidak tahu pasti tapi Anda bisa mengecek, mungkin Vika bisa kasih nomor info KKP, Dirjen Litbangnya siapa. Kemudian untuk yang kedua tentang teritorial Indonesia. Beberapa wilayah perbatasan belum selesai semuanya. Jadi dengan Malaysia kita sudah ada beberapa sudah clear dengan Filipina kita, tapi intinya dispute tidak terlalu menjadi persoalan di sini. Kalau tentang 9-dash line kita tidak pernah mengakui 9-dash line. Jadi klaim China akan 9-dash line tidak pernah kita recognize. Tapi China juga bilang tidak ada dispute dengan Indonesia. Berarti dia mengakui sovereignty kita di Natuna. Cuma kalau dia nyuri ikan, dia bilang itu katanya historically traditional fishing zone. Yang mana ini juga tidak kita kenal. Saya bilang kalau historically traditional fishing zone, orang Indonesia juga dulu nangkep ikan sampai Madagaskar. Kita kan tidak klaim laut Madagaskar milih Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa garis batas yang belum masih dalam perundingan, tetapi karena kita tidak ada dispute, tidak ada friction yang terlalu, ini sampai hari ini kelihatannya belum dilanjutkan. Tapi itu tidak dispute. Yang menghangat belakangan ini adalah tentang 9-dash line. Tapi itu clear, kita tidak recognize 9-dash line mereka. Bioteknologi beberapa aquaculture dan breeding itu kita sudah pakai beberapa modernisasi di bidang bioteknologi ini. Ada seperti contoh yang di beberapa kota kita buat aquaculture untuk lele, mujaer yang intensif dengan biovlog, biokultur untuk breeding, untuk bibit-bibit dari rumput laut yang lewat bioteknologi, dan juga banyak lainnya. Tapi untuk lebih detail, karena ibu bukan pakarnya di bidang bioteknologi, kirim email saja ke KKP. Kebijakan tentang kapal asing yang masuk, ya tetap tidak boleh. Kalau dia nangkep ikan, ya kita tangkap, kita tenggelamkan. Dan itu dihormati dan diapresiasi oleh negara-negara lain. Cantrang, Pak. Jadi gini, saya berikan kuasa penuh kepada Pak Ganjar untuk memperbolehkan nelayan jateng tetap tangkap di wilayah 12 milnya, milik Pak Gubernur. Kalau keluar dari situ, saya tidak bisa memberikan karena saya tidak mau menanggung keamanan daripada para nelayan cantrang. Kenapa demikian? Karena provinsi lain belum tentu mau ada alat tangkap cantrang beroperasi di wilayahnya. Kemudian, kita membantu untuk kapal-kapal cantrang kecil, ada pertukaran alat tangkap dan lain sebagainya walaupun belum merata. Kalau yang besar itu kan cantrang besar itu pemodal besar, Pak. Kalau yang 70-100 GT. Nah, harga 5.000 rupiah itu memang karena ikan ruca, maksudnya kan mata goyang dan ekor kuning itu memang ikan ruca, Pak. Bukan ikan yang punya harga. Karena kalau dimakan begitu, durinya banyak. biasanya dibikin surimi atau tepung ikan. Kan itu biasanya dibuatnya dari situ. Satu hal yang sulit untuk pemerintah, tetapi di sisi lain sebetulnya pembatasan ini atau pelarangan ini adalah bukan untuk pemerintah, Pak. tapi untuk kebaikan Bapak nelayan itu sendiri. Karena kalau cantrang tidak tangkap, simping akan ada lagi, udang akan ada lagi, kakap merah juga akan datang. Karena dia cari makan kan ke pinggir, Pak. Semua ikan, apapun jenisnya, besar, dewasa, akan kawin di pesisir, Pak. Tidak ada satu jenis ikan pun, kecuali sidat, yang berenang keluar ke Saragosasi untuk bertelur, untuk kawin dan bertelur, memijah di Saragosasi. di mana nanti anak-anaknya pulang kembali ke daerah asal masing-masing. Tapi kalau ikan, mau kakap, tuna, apapun juga tengiri, mereka akan ke pinggir begitu dewasa untuk kawin. Sama orang juga suruh cumbu-cumbuan di gelombang besar, tidak ada yang bisa, Pak. Ikan pun pinggir untuk mijah dan beranak di pinggir. Dijaga bakaunya, dijaga pesisirnya, pasti pembiakan bibit-bibit akan banyak. Jadi, ya, ya kalau mau mikir sendiri sekarang ngapain ganti ini itu ya, ya susah. Berarti nanti nelayan lain, Pak wilayah lain itu sudah tangkepannya luar biasa. Saya tidak tahu, Bapak tahu tidak, orang-orang yang pakai pursain, gilnet, keluar dari wilayah Jawa itu sekarang pendapatannya, satu kali pulang itu bisa miliar-miliar, Pak. Bisa sekali tarik itu 30 ton, 70 ton. Jadi, ngapain lagi pakai cantrang? Dan saya juga tahu bahwa beberapa kapal besar itu juga punya alat lainnya, bukan cuma cantrang saja. kan bukan pelarangan tutup tidak boleh nangkep lagi, kan bukan itu, Pak. Ganti alat tangkap. Ya, itu. Jadi, kalau dalam alam, terutama bidang perikanan kelautan ini, Pak, setiap pembatasan, setiap aturan untuk membatasi dengan cara, alat, jenis, atau ukuran, itu hasilnya cuma satu, Pak. Peningkatan produktivitas. Tidak mungkin berbeda. Tidak mungkin hasilnya lain. Kalau kita tidak pakai cantrang, pasti hasil ikannya akan naik. Tidak langsung hari itu, kira-kira mungkin sebulan, dua bulan. Nyatanya Indonesia, kajiskan itu kasih kita rekomendasi tangkap 6,5 juta ton. Sebelum ilegal fishing kita tertibkan, nelayan Indonesia cuma tangkap 2,5 juta ton. Setelah tidak ada lagi kapal asing, naik menjadi 6,6 juta ton. Biomask kita, yang kita dapat dari citra satelit Amerika, itu naik 240 persen. Jadi, kemarin itu dianalisa, kalau kita tidak memerangi ilegal fishing, sumber daya ikan kita akan turun dalam 30 tahun ke depan 81 persen habis. Tapi karena policy, ilegal fishing kita berantas, kita juga kasih pembatasan pukat dan lain sebagainya, akhirnya, kita ini sekarang bisa punya kenaikan mencapai paling tidak nih Pak, hampir 240 persennya. makanya kajiskan, kasih rekomendasi kita, sekarang 9,9 juta ton bisa tangkap. Nah, orang luar ini tahu itu Pak. Karena mereka punya satelit yang melihat klorofil, mereka untuk melihat ikan berapa banyak di laut kita, tidak perlu menangkap mengetes mancing, dapat berapa di setiap tempat, tidak perlu itu. dari warna klorofil, warna air laut, arus, dan lain sebagainya, mereka bisa menganalisis data kuantitatif jumlah biomass, berarti itu data kuantitatif jumlah ikan di laut kita. Mereka lebih canggih. Jadi, sekarang mereka ini berburu mau balik. Nah, kalau sampai kita bobo lagi, turunlah 81 persen perikanan kita. nanti ya percuma dibagi perahu, punya alat tangkap, tidak ada ikan lagi mau apa. Sekarang, yang tidak mau ganti misalnya, saya karena tidak punya alat lain, ya sudah ini saja, kalau habis terus Bapak mau nangkep di mana. Nangkep ke pangkep, ditangkep sama orang pangkep masa lembo sana, marah orang masa lembo. Jadi, inilah yang saya pikir harus ada juga, mungkin akademisi dari Universitas Muhammadiyah bisa menerangkan. Seperti tadi saya menerangkan kepada bapak-bapak dari Jepara, contohnya. Ya, harus ada keinginan dan percaya bahwa restriction di bidang perikanan tangkap, kayak di Pangandaran atau Cilacap, misalnya Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, Jumat sebagian Sembayang, Jumat, itu libur. Nah, libur ini memberikan waktu kepada alam untuk recovery. Tapi, kalau kita sepanjang tahun, kalau di Cina sudah moratorium, ini baru berakhir September ini, Pak. Dan, pembatasan kapal juga yang besar-besar tidak boleh. Kapal besar mereka, ngaruk laut kita. Perlu Bapak ketahui, satu kapal asing yang kita tangkep di Tanjung Uban, yang sekarang ada monumennya di Pangandaran, kita jadikan monumen, itu jaringnya saja panjangnya 399 kilometer. Jakarta, Semarang. Dan, itu puluhan ribu, Pak. Paling pendek itu kapal-kapal Vietnam, Thailand, itu 50 kilometer sampai 150 kilometer. dan sekarang itu sedang di lobby untuk kembali bisa tangkap lagi. Ada 700 kapal seperti itu. Kalau nelayan Pantura masih tidak mau bersinergi dengan KKP, ini jebol, Pak, asing ini masuk lagi, habis. Persoalannya, di Pantura ini juga banyak provokator, Pak. Banyak anggota DPR, banyak pejabat, yang punya kapal cantrang dititipin di nelayan, mereka tidak mau ganti, tidak mau ke bank untuk mendapatkan pinjaman baru ganti alat tangkap, provokatorin nakodanya, suruh demo ke Jakarta, dan lain sebagainya. Sekarang ini salah satu yang mengganjel kapal asing untuk bisa operasi juga permen yang melarang alat tangkap, troll itu. Kerja dan peduli sosialisasikan ke kawan-kawan. Itu untuk masa depan Bapak dan kawan-kawan sendiri, bukan untuk saya. Saya jadi Menteri, mungkin bisa diganti kapan saja. Tapi peraturan ini saya buat bukan untuk saya pribadi, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk masyarakat yang nangkep ikan. Saya punya tugas sebagai Menteri Kelautan untuk memastikan dengan aturan bahwa aturan ini akan menjaga ikan, udang, cumi, dan segala isi laut untuk tetap ada banyak untuk dimakan, untuk dijual. Itu kerja saya yang utama. tugas Menteri Kelautan yang paling utama itu pemberdayaan. Kalau itu tidak ada yang ngapain? Kasih perahu, kasih jaring, ikan yang tidak ada mau demak apa, tidak bisa. Yang pertama tugas saya menjaga sumber daya alam itu ada dan banyak dan cukup untuk diambil, untuk dimakan, untuk dijual. Kalau itu tidak ada program pemberdayaan bikin kapal, bikin jaring, ya pecuma. Tidak ada artinya. Di budidaya kita juga bantu masyarakat dengan bibit, pakan mandiri, mesin pakan mandiri kepada kooperasi-kooperasi. Kami sekarang tidak memberikan bantuan kepada KUB-KUB karena KUB-KUB kebanyakan nanya untuk orang-orang tertentu dan ternyata pemiliknya juga orang-orang itu saja, Pak. Tidak ada badan hukumnya. Jadi kita meminta kalau perlu bantuan cara men-setup kooperasi bisa minta bantuan KKP, Kepala Dinas Kelautan, Kementerian Kooperasi memberikan setup untuk seribu kooperasi gratis, tidak usah bayar. Itu saja. Jadi Bapak bisa dan kita memberikan bibit-bibit juga gratis dan yang diutamakan memang program kita merevitalisasi perairan umum sungai, danau, laut untuk kita tebar ikan-ikan asli daerah situ. Jadi tahun ini kita akan mengurangi bibit-bibit untuk peternak-peternak jala apung tapi kita akan menggelontorkan bibit-bibit di perairan umum. Supaya apa? supaya masyarakat punya kesempatan sama untuk mancing jala yang penting jangan pakai strum kalau pakai strum mati semua habis tanam sekali besoknya sudah habis jadi kira-kira seperti itu yang masih ada yang tentang asing yang mengelola laut dan pesisir tadi tentang teknologi untuk mengambil ikan nyedot itu belum ada tapi bahwa beberapa negara tetangga kita terutama yang mengambil tuna itu tunakan migran fish mereka ini mengambil dengan cara mengetrapping bukan jadi menetrak tuna-tuna ini untuk ngikutin jalur agregatif device fish agregatif device atau rumpon namanya rumpon yang ditanam berjejer-jejer akhirnya tuna itu tidak masuk teluk tom ini tapi langsung ke atas ke Filipin ini memang betul ada dan kita kemarin operasi pengangkatan rumpon-rumpon liar tersebut jadi agregatif device ini memang tidak boleh di Australia pun dilarang karena dia bisa bikin ikan pusing dan ngikutin jadi bisa membelokkan arah ikan ini betul tapi kalau teknologi penyedotan sampai hari ini saya belum dengar nanti saya cari tahu ya pengelolaan asing setahu saya tidak ada kalau budidaya mungkin ada PMA Pak memang boleh ada PMA tapi pasti ada partner Indonesia nya karena setahu saya tidak budidaya tidak boleh 100% asing itu jadi mungkin ada nama Indonesia nya ada partner Indonesia nya bisa jadi tapi kalau Anda punya detail informasi boleh tweet atau WA saya silahkan ya untuk informasi lebih lanjut tapi semestinya seperti pemilikan pulau dan lain sebagainya itu semestinya tidak bisa jadi mungkin dia saya mengakali mengakali dengan cara ada istri atau kawan atau apa orang Indonesia yang diatas namakan orang Indonesia ini dan ya itu kembali lagi kepada aparat yang di lapangan tapi kalau Anda punya informasi yang bisa saya gali untuk investigasi saya akan sangat berterima kasih saya rasa sudah saya jawab semua ya Bapak tadi pertanyaan tentang yang 5 ribu harga ikan apa untuk gemar makan ikan kita sudah punya beberapa program dengan departemen-departemen lain cuma memang seharusnya seluruh kementerian mulai bergerak pemda-pemda juga mulai bergerak untuk membuat masyarakat lebih suka makan ikan lebih sehat lebih murah dibandingkan daging yang luar biasa mahal dan saya harapkan dengan kandungan omega yang ada di setiap ikan bisa bikin orang Indonesia lebih pintar supaya nanti kalau tingkat kompetitif kompetitifness dari manusia kita itu akan jauh lebih baik bisa bersaing secara global dan di era mea ini saya rasa sudah saya jawab semua terima kasih akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kira tidak perlu saya simpulkan terakhir kita berikan aplaus lagi kepada Pak Ibu Menteri dan marilah kuliah pada sampai pagi sampai siang hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati